Intro Aku pertama kali pengen terima kasih banget udah dijadikan bagian dari acara ini Dan bukunya inspiring banget Dari judulnya dia selalu ada pilihan Itu salah satu moto hidup aku juga So hopefully this book can inspire our great leaders di masa depan Aku sebagai citizen of Indonesia Saya udah senang banget dengan apa yang udah Pak ASB kasih ke negara kita Emang negara kita juga masih banyak tantangan yang harus dihadapin Tapi I'm sure Pak ASB udah did his best And make this country a better country Itu semua juga depending on us sebagai citizen of Indonesia To make this country a better country So semoga di tahun terakhir ini He would leave the best remark untuk negara kita Agar negara kita terus termotivasi dan terus maju menjadi negara yang baik Tadi saya bener-bener menyimak penuturan beliau Dan saya bener-bener setuju dan saya menyadari bahwa manusia itu sebenernya lebih mudah untuk mengomentari Daripada mengapresiasi Dan ternyata kalau kita lihat kilas balik begitu banyak hal-hal yang sudah Bapak Presiden kita buat untuk negeri ini Hal-hal yang mungkin gak pernah kita nyangka atau mungkin hal-hal kecil yang gak pernah kita sadari Dan lewat buku ini yang tadi Bapak Presiden SBE juga sudah menuturkan Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang kepala negara Sebagai seorang suami dari ibu tercinta Sebagai seorang ayah Bahkan kakinannya dari cucu-cucunya Beliau menyempatkan waktunya yang sangat precious Untuk bisa menuliskan pengalaman pribadi beliau Pemikiran-pemikiran beliau Menurut saya itulah suatu yang sangat berharga Hadiah untuk negeri ini Pemikiran-pemikiran beliau